Saudara dorang sejak dinyatakan hilang oleh keluarganya akibat terseret arus banjir sejak senin lalu, tim Sar Jayapura terus melakukan pencarian terhadap Benyamin Pulanda, kakek 62 tahun di sekitar Kaliular Doyobaru, Kabupaten Jayapura. 20 personil Sar Jayapura bersama pihak kepolisian setempat diterjunkan untuk menyisir Kaliular dari hulu hingga hilir untuk mencari keberadaan Benyamin Pulanda. Korban akhirnya berhasil ditemukan 8 km dari titik awal pencarian. Korban ditemukan telah meninggal dunia dan tersangkut di antara rumputan di hulu Kaliular. Tim Sar Jayapura selanjutnya menghubungi pihak keluarga untuk turut serta memastikan jenazah tersebut adalah Benyamin Pulanda. Evakuasi berjalan dramatis, pasalnya lokasi dan derasnya air cukup menyulitkan pengangkatan jenazah korban. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur barulah jenazah berhasil dievakuasi. Pada pukul 10.30 itu tim kami bersama keluarga menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Kurang lebih dari TKP, LKP sampai dengan lokasi penemuan itu kurang lebih hampir sekitar 8 kiloan. Untuk itu setelah kami temukan, burun nasi dan pilihan keluarga, kita epokasi ke RSUD Yowari. Jenazah langsung disemayamkan di Rumah Sakit Yowari Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya diotopsi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Kakek Benyamin Pulanda saat banjir Senin lalu hendak pulang ke rumahnya di Kampung Sabron Yaru Kabupaten Jayapura. Meski banjir menutup jembatan di wilayah Kaliular, kakek Benyamin tetap memaksakan diri menyebrang. Naasnya akibat arus yang cukup deras hingga korban terpeleset dan tidak berhasil ditemukan saat kejadian dan baru ditemukan 4 hari kemudian. Dari Sentani Kabupaten Jayapura, Edisi Suwanto, Ainyus Jayapura memberitakan. Akibat hujan selama satu bulan ini, 7 pipa transmisi berdiameter 500 mm milik PDAM Jayapura Patah. Ainyus Papua akan kembali setelah kita melihat yang satu ini. Terima kasih telah menonton!